Intro Halo, apa kabar Om Mirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Kapatua Alexandria di negara bagian Virginia. Saya Aryat Nebudianto. Dan saya Kartika Oktaviana dan di tempat ini rasanya nyaman banget ya, Nek. Betul. Banyak toko-toko yang lucu-lucu dan juga cuacanya enak. Pokoknya kita bisa jalan-jalan menikmati alam sekaligus menikmati toko-toko pemandangan. Tapi saya mau mengucapkan selamat hari sumpah pemuda dulu walaupun udah lalu beberapa hari ya. Betul, berpemirsa di tanah air. Memang hari ini tuh mengingatkan kita pada janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya begitu untuk kita-kita nih yang dirantau ini ya, kayak kamu dan saya, itu kan yang paling bisa kita sumbangkan adalah bagaimana caranya mengenalkan. Memperkenalkan, betul. Kepada masyarakat internasional terhadap Indonesia. Betul. Nah, caranya ini salah satunya adalah dengan berbagai prestasi yang bisa kita cetak di sini. Tentunya. Dan ternyata warga Indonesia di sini banyak loh yang berprestasi. Oh iya, Vin. Salah satunya tuh saya kenal. Jadi ada seorang ini ya, perempuan muda asal Indonesia yang punya perusahaan desain grafis sendiri di Los Angeles. Oh iya, saya juga pernah dengar tuh. Nah, katanya nih kabarnya dia itu sudah pernah mencetak atau mendapatkan Emmy Awards sampai tiga kali ya? Betul itu, Vin. Wah, ternyata begitu. Saya mau tahu nih, lebih lanjutnya kayak apa nih katanya. Nah, kalau gitu langsung aja ya. Kita kenalan dengan orangnya pemirsa. Inilah satu lagi contoh sukses seorang anak muda dalam mewujudkan kecintaannya akan seni menjadi sebuah bisnis. And I've always known I wanted to do at least be in the art industry because when I was in high school, I wasn't very good at all the other subjects. And so I knew it was my calling. Yolanda Santoso, perempuan kelahiran Jakarta ini pindah ke Singapura pada usia 10 tahun. Di usia 16 tahun, dia datang ke Amerika untuk melanjutkan kuliah di Art Center College of Design di Pasadena, California. Setelah lulus pada tahun 2000, Yol, demikian dia biasa di Sapa, sempat bekerja selama hampir tujuh tahun pada perusahaan penyedia jasa branding dan motion graphic. Berbekal tekad mendirikan perusahaan sendiri, Yol memperoleh calon klien pertamanya, Pinkberry, pelopor frozen yogurt di Amerika. So, what I did was I took a week of vacation from work and I created my own presentation and then that Saturday I met with them, I presented it and got the job. So, Monday I came to work, I quit and then I started Fero Concrete. Fero Concrete, perusahaan penyedia jasa branding ini berdiri sejak tahun 2006 di Los Angeles, California. Kiprah Yol membangun bisnisnya ini tak semudah membalik telapak tangan. Selama enam bulan pertama, Yol bekerja sendiri di apartemennya sebelum mulai menerima karyawan. Fero Concrete menjadi sebuah metafora bagi Yol agar dapat membangun brand hingga setinggi gedung pencakar langit. Kini, Fero Concrete memiliki delapan karyawan dengan sejumlah tenaga kerja lepas yang kebanyakan telah bekerja untuk perusahaan ini sejak awal. Yol orangnya kreatif sekali dan baik. It's really cool. I mean, it's almost like a little family. It's a lot less corporate. I like working with Yol directly. Dan kecintaannya bekerja di industri seni telah mengantari Yol memperoleh nominasi Emmy penghargaan tertinggi di dunia televisi selama tiga tahun berturut-turut. So, as Indonesian women, I think, again, just go be bold. Don't be afraid to be heard. And then always follow your passion. I think without hard work, without being passionate about it, it's only half the battle. I think you have to love what you do. And in the end, when you love what you do, you're gonna be good at it. And then you're gonna make fun. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Ya, itu tadi ya perkenalan kita dengan Yolanda Santosa. Nah, kalau misalnya dia kan berkiprah di bidang seni desain grafis ya. Tentu banyak dong bidang-bidang lainnya di mana warga muda Indonesia itu berprestasi. Oh iya dong, salah satunya adalah para dosen muda nih di Indiana University of Pennsylvania. Kenapa berprestasi? Kenapa membanggakan? Karena nggak cuma memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika, tapi juga mereka membangun kerjasama nih antara kampus-kampus di Amerika dan juga dengan kampus di Indonesia untuk membantu para pelajar. Nah, kamu kan kayaknya udah kenalan kan sama mereka. Sekarang gantian dong saya yang dikenalin sama mereka. Oke, kalau gitu kita simak liputan ini ya. Inilah kampus Indiana University of Pennsylvania yang terletak di kota kecil Indiana, negara bagian Pennsylvania. Di kampus yang memiliki sekitar 15.000 mahasiswa ini, terdapat dua dosen asal Indonesia yang mengajar dari tingkat sarjana hingga doktoral. Bagaimana awalnya hingga keduanya memutuskan menjadi pengajar di Indiana? Karena ini kotanya kota kecil. Memberikan gaji yang hampir sama, benefit yang lebih baik, dan kotanya itu sangat kota yang manis, cantik, kecil, dan sekolahannya bagus. Tapi sepertinya melamar pekerjaan di Indonesia juga susah ya. Katanya harus kenalan dulu sama orang dalam. Jadi ya sudah lah saya ngelamar kerjaan di mana-mana sampai ke Uni Emirat Arab. Ternyata yang manggil sekolah ini. Kini Pak Kustim telah 13 tahun menjadi pengajar di sini setelah mendapatkan gelar profesor secara penuh dalam waktu 5 tahun. Sementara Nur Haya yang sebelumnya menyelesaikan program doktoral di University of Tennessee baru 2 tahun bekerja di kampus ini. Walaupun di Amerika menjadi pengajar asing apalagi perempuan, ternyata tidaklah mudah di kota sekecil Indiana. Di satu sisi kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang bicara bahasa Inggris aja ada barrier ya, ada halangan. Nah sekarang kita juga berbicara bahasa Inggris, menyampaikan materi, dan berhubungan dengan orang-orang dan mahasiswa yang tidak terbiasa berhubungan dengan masyarakat asing. Nur Haya butuh waktu 1 tahun untuk membuka pikiran para mahasiswanya mengenai pentingnya mempelajari komunikasi internasional. Salah satu mata kuliah yang diajarnya, apalagi di era globalisasi ini. She gives us a broader perspective on things, and she made me realize maybe more about the media elsewhere, and that not all journalists have the same possibilities everywhere, and that I will be really lucky to do a journalism back home. I think having some diversity in your background where you come from definitely helps. I mean you have new ideas and new ways of presenting information. Tanpa harus menjadi etnocentris, keberadaan kedua dosen ini tak hanya ikut memperkenalkan Indonesia ke kalangan akademisi di Indiana. Tapi kita juga bisa bekerja di sini dan tetap punya kesempatan untuk berkontribusi, untuk menyumbang entah apa saja kepada Indonesia. Misalnya, sebagai profesor saya juga tidak hanya mengajar, tapi saya juga mencari kerjasama antara universitas saya bekerja dengan beberapa universitas di Indonesia. Sampai saat ini Pak Kustim telah berhasil mewujudkan nota kesepakatan antara IUP dengan tiga universitas di Indonesia. Dari Indiana University of Pennsylvania, Kartika Oktaviana dan Nia Iman Santoso, VOA. Ya, semoga saja mereka tadi bisa berhasil ya Finn ya, sukses upayanya. Itu kan sangat berguna bagi Indonesia. Betul, dan membanggakan sekali ya. Dan nanti setelah ini kita akan membawakan berbagai informasi tentang prestasi. Nah kalau kali ini bukan anak muda Indonesia lagi, sekarang anak muda Amerika nih ya. Oh gitu. Yang berkontribusi bagi lingkungan. Oh ya, jadi kita istirahat dulu. Betul. Tapi pengirsa jangan kemana-mana kembali setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!